Sejumlah keluarga dan rekan korban langsung histeris di ruang forensik Rumah Sakit PMI Kota Bogor saat melihat orang terkasihnya sudah terbujur kaku bersimbah darah. Sorta nainggolan, ibu dari dua anak ini harus meregang nyawa usai di Jambret saat melintas di kawasan Jalan Raya Pemda, Kelurahan Kedung Halang pada Rabu pagi. Sebelumnya, karyawati SKK Migas itu hendak berangkat bekerja dengan mengendarai motor dari rumahnya menuju stasiun Cilebut. Nah, saat melintasi lokasi, tas dan handphone korban langsung dirampas oleh pelaku, hingga korban jatuh terpental dari motor. Akibatnya, kepala belakang korban pecah karena membentur aspal. Sementara itu, Satres Krim Polres Tabogor Kota yang melakukan olah TKP mengamankan motor dan pakaian korban. Diduga pelaku berjumlah dua orang dan kerap mengincar para wanita untuk dijadikan korban. Sendiri atau? Sendiri, Pak. Sendiri. Apa saja yang digambut, Pak? Dalam tasnya ada handphone sama domen. Terus kalau lukanya itu bagian? Di bagian kemarin. Di bagian kemarin. Di bagian kemarin. Di bagian kemarin. Ada fotonya, Pak? Di petugas kepolisian, kita sudah mendatangi TKP, melakukan olah TKP, dan meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada di sekitar TKP. Untuk? Untuk barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan, satu buah sepeda motor Honda Beat warna merah. Untuk kondisi korban luka? Kondisi korban mengalami luka di bagian belakang. Hingga kini, kasus penjambretan maut tersebut masih didalami oleh kepolisian setempat. Sementara usai diotopsi, jenazah korban langsung dibawa oleh pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.